Ya pemirsa mengawali informasi kita, Kapolda Jambi Irjenpol Rusti Hartono menjenguk korban terkait dugaan pengeroyokan yang terjadi di wilayah sekitar Arizona Jambi. Satu dari korban yang terluka adalah anggota institusi kepolisian. Kapolda Jambi datangi rumah sakit Bayangkarama yang mengurai Jambi pada selasa sore 31 Oktober 2023 untuk menjenguk korban yang terkait dugaan pengeroyokan. Diberitakan sebelumnya, terjadi dugaan pengeroyokan yang terjadi di wilayah sekitar Arizona Jambi yang mengakibatkan salah satu korban bernama Andrisi Tompul yang juga anggota institusi kepolisian mengalami luka dan dirawat di rumah sakit Bayangkara. Kedatangan Kapolda Irjenpol Rusti Hartono ke rumah sakit Bayangkara untuk melihat langsung kondisi Andrisi Tompul setelah mengalami serangan beruntal oleh pelaku yang menggunakan senjata tajap sehingga mengakibatkan luka robek di kepala dan punggung korban. Alhamdulillah anggota kita kondisinya sudah membaik. Dari hasil ronsen segala macam tidak akan membahayakan. Kemudian juga kita mengapresiasi terhadap keberanian anggota ingin menjaga lingkungannya tetap aman, damai dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dengan keberaniannya akhirnya kelompok ini bisa kita ungkap untuk kita minta bertanggung jawaban terhadap pelaku-pelaku yang melanggar. Terima kasih telah menonton!